Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dukuta, channel Gaya Cell guys Sekarang gue akan react balik lagi ke day 6 yang judulnya Puring Yang mana gue udah pernah react sebenernya versi live nya mereka guys ya yang di socialbuzz guys Cuman temen-temen katanya bilang bang coba denger yang versi studio version nya guys ya Apa studio version nya Nah ini gue juga katanya ini instrumen nya apa nahe sih dan segala macem ada yang bilang kayak begitu guys Jadi gue akan react tapi sebelumnya kita intro dulu guys Cepelok Cepelok Oke guys ini gue udah buka yang versi color coded day 6 Puring ya guys ya Kita langsung aja guys Satu dua Cepelok Ini kalo one pill guys dia tuh bener-bener tuh sangat sensitif Bukan sensitif ya apa ya guys ya Dia pemilihan sound itu bener-bener dipikirin guys Dan kayak gue pernah bilang sebelum-sebelum guys Dia pake sound selalu yang berbau-bau pita guys Yang suaranya tuh sedikit ancur guys Saturasi Dan dia lebih pilih sound yang lebih ada kayak gitarnya guys ya Ini seharusnya papa sungji nyanyi jelas nih ada gambarnya Dan yang dia ngetik sebelah kanan dia pake efek ini ya apa namanya tremolo Jadi kayak wah 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 gitu loh guys Aduh bassnya berasa kayunya guys ya Apa Fingernya tuh berasa banget Enak banget soundnya Dan di blendnya juga bassnya itu di blendnya Kan dia biasanya tuh pake DI Direct injection sama ampli guys ya Ini DI-nya lebih dibalancenya lebih naik guys Jadi suara amplinya tuh gak terlalu berasa banget Oke Jay Jay masuk di bagian sini Dengan menggunakan tremolo yang sama guys Peow weow weow gitu guys ya Oke Gila lebar ya Langsung masuk disini Distorsi high gain guys ya Beee Dua-duanya si Jay maupun si Sangjin Bass tetep Suaranya gak ada perubahan Sama drumnya tuh lebih agresif di area High frekuensi Ambil high hat soalnya kan Wih Ini color kodetnya suruh guys ya Tak 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 Bida-bida nih guys Asik Itu keren Itu keren Oke Dan high hatnya disini juga doun Tiba-tiba jadi ambil 1.16 guys ya Nih coba Ini masih 1.8 Masuk 1.16 Oh iya asik nih Pindah-pindah begini Kalian perhatikan sini gak sih Dore, mi, fa, sol, la, si, do ta-da-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta keren oh nice itu manis banget guys sebenernya kalo gue compare guys sama versi live-nya itu sebenernya ga jauh beda guys, cuman bedanya ya kalo versi live itu ada hall-nya, karena mereka biasanya suka pake over head di atas panggung, buat dapet hall alaminya guys ya nah kalau misalnya ini, suaranya lebih direct ibaratnya guys, oke sorry Oh, ya oke suaranya Pake delay itu ya Terus disini down juga snare-nya Snare-nya lebih di high note ya guys Lebih di pitch-nya lebih tinggi guys Jadi lebih tok-tok gitu bunyi Oke, balik ke tema awal ya Lanjut Oh ya ada down cuman Hei gitu doang guys Asik, pake delay Liat gak, berasa gak guys Pas dia bukul snare guys Itu todong ya, itu dia pake room mic guys Room mic itu bukan beda sama overhead guys ya Room mic itu untuk Mengambil dimensi dari Si drumnya, mungkin dari jauh guys Jadi ruangan kan beda-beda guys Ada yang ruangan tuh yang memang sengaja bahannya dari batu dindingnya Ada yang dari kayu Ada yang dari busa Untuk lebih meredam Suara lebih direct Nah dia ngambil Ini ruangan kayaknya yang lebih Kayu guys Jadi dia ngambil rata jauh di sisi ruangan Misalnya gue ngetik drum disini Gue taruh microphone tuh jauh disana Mungkin jarak 5 meter Mungkin kalau ruangannya besar ya 10 meter, 20 meter Untuk dapetin tone ruangan doang guys Gila ya Disini berasa banget snare itu Oh nice Dan vokal juga cuma pake reverbnya room guys Reverbnya room Ini bisa di take juga secara natural Kayak prosesnya drum tadi gue bilang Ini juga pake reverb Juga bisa pake plugins guys Jadi bisa Ada beberapa opsi lah guys Tapi biasanya kalau soalnya ini Dia idealis guys Dia punya koleksi microphone banyak Dia akan gunain semuanya yang ada Untuk nge-capture secara alami Bukan menggunakan VST plugins Kalau VST plugins biasanya memakai memori Computer lebih banyak untuk mixing guys Jadi ini Lebih cepet lah Sampai ngambil rendah nih guys Gak ditulis nih Ya gak digambarnya Wow Bassnya middle banget ya Oh disini lebar banget Disini lebar banget guys Ada yang kalian mungkin gak notice guys Gitar itu kan memang di take 2 kali Untuk ngelebarin guys Yang pertama dia pake tremolo Pas rev diangkat langsung 2 Pas rev diangkat langsung 2 Tapi kalian kalau gak perhatiin Disini ada wandpill ngisi pad Tipis banget guys Untuk nambahin Lebarnya itu guys Disini nih Lihat perbedaannya antara Dari verse ke rev Sama ada kaya Sama ada kaya scene itu ya Arpegio Itu gue suka deh Itu gue suka deh Pindah-pindah itu Ah Perpindahan juga Do Woon Ini jadi banyak detail-detail yang sebenernya Mungkin lagunya gak akan nuansanya begini Kalo mereka gak rubah pattern ini guys Kayak misalkan tadi penambahan pad di tengah Ya kan Si wandpill Gitar mulai dari transisi tremolo ke distorsi Do Woon main 1 per 8 jadi 1 per 16 Itu ngerubah mood banget Ini bisa berasa disini guys Nih Berubah 1 per 16 Oh Jadi lebih jalan Chorus bagian 2 nya ibaratnya Nice Dynamic nya bagus ya Oh kesini lagi ya Dore Mi Fuzzle Jay jujur aja guys Jay itu punya 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 Apa tempat Tersendiri di hati gue nih guys Dari teknik vokal Permainan gitar Gaya banggungnya Bener-bener si Jay itu punya Nilai tersendiri guys Oh yang ke High note nya Nice ya Abis Oh belum Oh Bridge nya 1 6 7 Flat nih kayaknya chord nya guys Chord progress nya gak kebaca lagi kan Disini ada synth Ada gitar di take 2 kali juga Menggunakan tuh kayaknya gain dari pream aja nih guys Dari head Ting tung Ting tung Plaksin tuh Oke masih 1 6 Uh Warna ya Itu pas dipindah ke 7 flat kayaknya gak Kalo gak salah guys Asik Asik nih men Open high hat nya juga tuh guys 2 pun perhatiin guys 116 Oh gak Ini masih sama Itu ada yang ambil di belakang 3 Itu siapa guys Ini gak di color coded kurang kurang ini guys ya Tapi yang pas ini sebenernya yang ke ada yang ngambil suara tinggi Kalo misalkan dari kuping gue sih kayaknya yang ke juga Antoknya wonpill guys Tuh Nice delay nya Manis Yeah Dinaikin sama dia Snare nya ngambil 1 per 8 Tak 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 Oh nice Oh bass disini juga ditambahin di blend ada sedikit-sedikit overdrive guys ya Jadi suara lebih Pleng Pleng Dan string Di panning sebelah kiri guys Jadi kita gak mendengarkan string sebelah kanan guys Oh nice Papa sungguin tuh juga suaranya Wow Oh itu pake slepek delay terakhirnya Ini gue pause dulu guys Ini sebenernya mereka tuh ngebawain secara panggung live sama studio version Ini sebenernya sama guys Cuman beda mood Mood dalam arti tuh beda detailnya Itu ruangannya guys Ini lebih direct suaranya Sedangkan kalo misalkan live kan suaranya kan lebih Lebih bergema ibaratnya Karena di ruangan yang berbeda Ini cara ngetiknya juga kalian Aduh ini Sebenernya kalo kalian tertarik di dunia sona engineer guys ya Untuk audio recording Ini sebenernya banyak teknik-teknik digunakan Dari posisi micing Dan pemilihan preamp Pemilihan EQ nya Pas mereka sebelum masuk ke dunia Apa Area mixing guys ya Itu di recordnya itu kayaknya udah Sumbernya udah bagus guys Gue gak bicara vokal doang guys Tapi bicara gitar Bicara string Bicara Todong-todong gitar Apa Kick Snare Overhead Tom Rectom Segala macem guys Ini gila sih Produksi dari D6 itu punya warna tersendiri guys Dari segi tune ya guys ya Bukan dari permainan Ya kalo permainan dari drum Suaranya gak bakalan bisa berubah jadi tahu guys Pokoknya intinya drum ini menjadi sound yang berbeda Karena posisi micing dan segala macem guys Oke guys sekian dulu dari gue Thank you guys Sudah saranin gue untuk versi yang studio versi Walaupun disini ada donggris sedikit secara audio Jadi audio gak terlalu clear Tapi gak apa-apa Gue bisa gak detect sedikit-sedikit Oke guys sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like, share, and comment di video Jangan lupa untuk pencet Lombos Break Chris sign out Bye bye